Halo semuanya, kembali lagi dengan Gus Dini, Alvan di channel Alvan dan ya, selamat datang di Tupper Again, Tutorial Selver. Dan ya, di serius Tupper kali ini, aku akan menunjukkan kepada kalian semua gimana caranya kalian membuat server Minecraft PC tapi bisa di joinin oleh MCPE. Gimana caranya? Langsung saja kita mulai. Nah, oke. Seperti biasa, alanggap pertama itu kalian tentu saja harus sudah punya servernya. Dan ya, di sini aku pakai RDP dan ya, kalian pastikan kalau sudah punya server dan ya, oke. Pertama, di sini kita butuh 2 plugins, yaitu pertama, disini, ntar aku ke sini dulu dan di mini-mini-mini-mini-mini. Nah, yang pertama itu namanya adalah Geyser MC. Kalian tinggal pilih nanti yang Geyser, yang Spingout ini. Kalian tinggal tekan, dia langsung terdownload. Nah, sama yang kedua namanya Flute Gate. Ini dia Flute Gate, terus kalian tinggal tekan yang Master. Terus kalian download yang Flute Gate Bukit ya. Ingat, yang Bukit. Nah, ini kedua plugins ini sudah kukasih di deskripsi. Kalian tinggal klik aja, oke. Tinggal klik di deskripsi, sudah ada plugins-plugins-nya. Nah, kalau sudah terdownload keduanya, kalian tinggal masukin ke bagian... Bentar. Nah, kalian tinggal masukin ke server kalian. Kalian masukin ke bagian plugins dan iya, tinggal kalian masukin aja. Nah, terus kalian start servernya. Kalau sudah di start servernya, nanti bakalan muncul folder ini. Flute Gate sama Geyser Spingout. Kalian tinggal buka folder ini, Flute Gate. Kalian tekan, nanti ada ini, Public Key. Nah, ini kalian tinggal copy atau kalian cut, terserah kalian. Kalian tinggal cut aja atau copy. Terus kalian tinggal pindahin ke Geyser Spingout. Nah, ini karena aku udah kupindahin, jadi ini udah ada di sini. Terus langkah selanjutnya itu kalian ke bagian config. Nah, kalau sudah, di config-nya nanti lagi terbuka ini. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita ganti. Kalian jangan takut ya, ada banyak-banyak gini. Jangan takut. Ini sebenarnya simple. Kalian tinggal ikutin aja. Nah, pertama kita pergi ke sini. Ini ada address. Ini jangan kalian, ini dibiarin aja kayak gini. Terus bagian port-nya kalian biarin aja kayak gini. Terus bagian MOTD-nya, sama MOTD, sama server name. Ini kalian gantinya terserah mau kalian bikin apa, itu terserah kalian ya. Karena aku bikinnya kentang SMP, welcome, server name-nya kentang SMP. Terserah kalian mau ganti apa, boleh, terserah. Terus ke bagian ini nih, remote. Nah, ada tulisan address. Nah, yang ini kalian ganti sesuai IP server kalian. Karena aku IP server-nya ini, jadi aku bikin ini. Kalau misalnya kalian pakai valix note, nanti ada kan ada IP-nya tuh. IP-nya kalian tinggal copy-nya ke sini. Terus port-nya, port-nya itu kalian pindahin ke sini. Ini port-nya sesuai dengan port server kalian ya. Nah, oke. Terus out IP-nya, kalian ganti ke float gate. Oke, kalian gantinya ke float gate. Ingat, float gate. Terus kita... Ke bawah, ke bawah. Ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, pastruk MOTD. Nah, ini kalian ganti nih. Kan awalnya ini false, aku ganti ke true. Oke, ini kalian ganti. Biar bisa nanti di... Waktu di MCPE tuh, MOTD-nya tuh muncul. Maksudnya gitu. Dan ya, aku rasa itu aja yang harus kita ganti di sini. Kalau udah, tinggal jangan lupa kalian save ya. Ntar nggak kalian save. What the fuck, man. Percuma. Udah, tinggal save. Terus close. Udah, oke. Kalau sudah, kalian tinggal restart lagi server-nya, oke. Kalian tinggal restart aja server-nya. Nice, oke. Oke, sekarang kita lanjut ke... Minecraft PE-nya ya. Kita coba apakah bisa, oke. Kita coba sama-sama. Oke, let's go. Nice. Oke, 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 oke. Nah, ini aku udah di Minecraft PE. Dan ya, kita langsung tekan play. Dan kita masuk ke server. Ini aku bikin baru aja ya, aku bikin baru. Terus, server name. Server namenya apa aja. Terus, kalian mau ngasih apa aja. Hantu-hantu, boleh aja lah. Terserah, mau ngasih apa. Terus, ini server address-nya. Tadi aku bikin apa ya. Yang tadi kita bikin di config. Nah, ntar aku lupa lagi anjir namanya apa. Ntar aku ambil dulu dari sini. Nah, ini kalian bikin gini aja. Server name-nya. Kalian mau bikin apa aja terserah. Hantu-hantu. Contoh ya. Terus, server address-nya. Sesuai yang server address kalian. Kalian, kalau kalian file X note, kalian tinggal copy aja. Kan tadi IP ku ini. Jadi ini yang ku copy. Terus port-nya 19132. Oke. Ingat. Nah, kalau udah semuanya sudah sama. Tinggal kita save. Nah, langsung muncul nih. Nah, ini dia nih. Ini serverku nih. Oke, kita coba join ya. Let's go. Yes, sir. Langsung gas aja kita join. Oke. Ah, gak sabar, gak sabar. Let's go, let's go. Apakah berhasil? Mari kita sama-sama mencoba. Let's go. Kita join. Nah. Ini dia coy. Servernya sudah bisa. Hehehe. Nih, aku udah masuk ke serverku. Dan terbukti bisa kita masuk ke serverku. Dan ini aku pake MCPE kan. Bisa aku join ke server MCPC. Oke, mantap. Oke, mungkin segini saja tutorial cara. Biar kalian server MCPC bisa di joinin sama MCPE. Oke. Mungkin video sampai segini saja. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. See you next video. Bye-bye. Ciao. Bye-bye. 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 Bye-bye.